Pak Saudara, sejumlah anggota TNI AL dan BRIMOB terlibat perkelahian di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Empat anggota TNI dan enam petugas BRIMOB terluka akibat insiden perkelahian ini. Perkelahian yang terjadi antara anggota TNI AL dan petugas BRIMOB terekam kamera pemantau Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya pada hari minggu kemarin. Kami tidak bisa menayangkan rekaman secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dugaan sementara, bentrokan terjadi karena adanya kesalahpahaman di mana anggota BRIMOB tidak terima karena ditegur oleh anggota TNI Angkatan Laut. Akibat anggota BRIMOB dilarang naik ke kapal, perkelahian pun tak terhindarkan. Dalam kejadian ini, terdapat enam polisi yang terluka. Lima di antaranya telah mendapat pertolongan medis dan sudah kembali bertugas. Satu anggota polisi lainnya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan dari TNI AL, terdapat empat orang yang menjadi korban. Dan saat ini, saudara mereka masih dirawat di rumah sakit Angkatan Laut Sorong. Kapolda, Papua Barat menegaskan akan mengusut tuntas kejadian ini dan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat, khususnya di Petasorong. Terlebih khusus juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Bantuan Pohar Madatiga, Badan Pasmar, Badan Menantamal terkait dengan terjadinya. Keselamatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.